Pada video sebelumnya, kita telah belajar untuk membuat jaringan pribadi dan hotspot menggunakan satu buah router dari Ruiji. Tetapi apakah jaringannya masih kurang luas? Jangan khawatir, dalam video kali ini kita akan belajar cara memperluas jaringan hotspot dari router Ruiji RGEW 105GWT dengan menambahkan router access point indoor atau outdoor. Router Ruiji RGEW 105GWT yaitu merupakan salah satu router Wi-Fi dengan kemampuan yang sangat baik untuk kebutuhan rumah atau kantor maupun usaha dengan kecepatan jaringan gigabit dan kemampuan jangkauan yang luas. Namun, jika sinyalnya tidak cukup menjangkau seluruh area, Anda bisa memperluasnya dengan menambahkan router access point to tambahan. Langkah pertama adalah menambahkan jalur untuk jaringan hotspot. Untuk ini, kita akan menggunakan ethernet port LAN yang ada di router Ruiji RGEW 105GWT. Untuk melakukan konfigurasi, pastikan komputer sudah terhubung ke jaringan router. Untuk langkah selanjutnya, bisa mengakses ke router menggunakan alamat IP address, yaitu 192.168.110.1. Untuk bisa mengakses router, kita bisa login menggunakan password yang sebelumnya sudah kita setting pada router, yaitu pada management password. Untuk langkah selanjutnya, masuk ke menu Gateway dan pilih menu Port VLAN. Bisa kita lihat ada 4 ethernet port LAN yang terdeteksi pada router, dan kita bisa mengatur port LAN mana saja yang akan digunakan untuk memperluas jaringan VLAN hotspot. Ada 3 opsi yang digunakan pada ethernet port LAN, yaitu ada pilihan untagged atau tanpa tanda, ada pilihan tagged atau ditandai, dan tidak tergabung. Misalnya, saya akan menggunakan ethernet port LAN 2 dan 1, yaitu untuk memperluas jaringan VLAN hotspot. Maka untuk konfigurasinya akan seperti ini. Pada VLAN default, kita ganti ke opsi tagged atau ditandai. Sedangkan pada VLAN 1.1.1 atau hotspot, kita ganti ke opsi untagged atau tanpa tanda. Sampai di sini, kita telah mengaktifkan kedua ethernet port LAN menjadi jaringan hotspot. Sekarang, mari kita lihat hasilnya. Saya akan menghubungkan jaringan kabel dari komputer ke ethernet port LAN pada router. Kalian bisa lihat hasilnya, komputer meminta login untuk bisa terhubung ke jaringan internet. Jadi, sampai di sini, untuk konfigurasi mengaktifkan ethernet port LAN untuk hotspot sudah selesai. Ada dua jenis router yang bisa digunakan untuk memperluas jaringan hotspot, yaitu ada router indoor dan router outdoor. Misalnya, untuk router indoor, bisa menggunakan router RUIGI RG-IW300N atau seri router RUIGI lainnya. Dan untuk router outdoor, bisa menggunakan router RUIGI RG-RAP52OD. Jika menggunakan router outdoor, kalian jangan lupa menambahkan POE adapter atau bisa menggunakan switch managed POE, yaitu dengan seri RG-IS205GCP. Yang menarik, jika kita memperluas jaringan Wi-Fi router, di sini kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi router. Kita tinggal menghubungkan router utama, yaitu menggunakan ethernet port LAN yang sudah kita setting untuk memperluas jaringan VLAN hotspot ke router RUIGI tambahan yang digunakan sebagai access point, yaitu menggunakan ethernet port LAN. Maka, akan secara otomatis untuk router RUIGI tambahan akan terhubung menjadi satu jaringan seamless atau mesh networking, yaitu untuk nama Wi-Fi akan menjadi sama dengan router utama. Untuk prosesnya, ini sekitar 2 menit untuk melakukan konfigurasi router secara otomatis. Untuk melihat hasilnya, kalian bisa mengecek menggunakan aplikasi RUIGI yang ada di smartphone. Di sini kita bisa melihat bahwa topologi jaringan akan ada perubahan, yaitu penambahan router yang digunakan sebagai access point. Jika menggunakan router outdoor, untuk caranya sama dan akan otomatis terhubung menjadi satu jaringan seamless atau mesh networking, yaitu untuk nama Wi-Fi akan menjadi sama dengan router utama. Yaitu, kita tinggal menghubungkan jaringan utama ke salah satu port yang ada pada switch. Dan kita hubungkan juga pada salah satu port switch, ke router RUIGI outdoor. Sekarang, jaringan Wi-Fi kita telah diperluas dengan menambahkan access point indoor atau access point outdoor menggunakan router RUIGI RGIW105GWT sebagai sumber internet utama. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial lainnya. Terima kasih telah menonton, dan semoga sinyal Wi-Fi Anda semakin kuat, zrenya, dan sampai jumpa di video berikutnya.